Prediksi siapa calon presiden dari PDI Perjuangan akhirnya terjawab. Ketua Umum PDIP menetapkan Jokowi sebagai Capres 2014. Kira-kira bagaimana perhitungan peta politik PDIP dengan mengusung Jokowi telah tersambung di saluran telepon pengamat politik Yunarto Wijaya. Selamat siang Mas Toto. Selamat siang Mas Rudy. Mas Toto, bagaimana Anda melihat keputusan dari Megawati yang menetapkan Jokowi sebagai Capres PDIP ini? Ya, sebetulnya ini bisa dikatakan hanya menjustifikasi suara publik yang sudah terdengar selama beberapa bulan terakhir. Kalau kita baca survei-survei yang ada terutama 6 bulan terakhir kan memang jelas menempatkan Jokowi bukan hanya sebagai Capres dengan elektabilitas tertinggi di internal partai di PDIP, tapi juga tertinggi bahkan dibandingkan dengan seru Capres dengan angka yang cukup mencolok. Memang kan menjadi pertanyaan, apakah kemudian Ibu Mega akan merestui ketika kita tahu partai ini terbiasa bergantung kepada kekuatan elektoral keluarga Soekarno, tidak bisa dilepaskan dengan nama besar keluarga Soekarno, dan kemudian muncul nama baru yang katakanlah betul-betul tidak memiliki hubungan genetik dengan keluarga Soekarno, tapi di atas kertas bisa memenangkan PDIP, bisa baik di level pilek ataupun pilpres, termasuk ya hampir bisa dipastikan di atas statistik mengalahkan calon-calon lain gitu kan. Nah ini sebenarnya hanya menjustifikasi artinya PDIP secara realistis sekarang memilih untuk berkuasa, PDIP secara realistis ingin memenangkan pilek dengan angka yang cukup signifikan, itulah yang menyebabkan mengapa kemudian deklarasi ini bahkan dua hari sebelum kampanye terbuka, orang masih bertanya-tanya andekata dimajukan tadinya apakah sebelum dan sudah pilek, bahkan terkesan pada beberapa bulan lalu itu kan setelah pilek baru akan diumumkan, ya ini menunjukkan bagaimana PDIP secara elektoral sedang bersikap realistis, tapi juga bisa dianggap secara positif mereka mendengar suara publik, dan bukan tidak mungkin akhirnya wacananya bergulir PDIP siap bertransformasi menjadi partai modern, dibanding sekedar menjadi partai Soekarno Semata secara literal. Itu yang saya pikir bisa kita lihat. Mana yang lebih kuat menurut Anda alasannya? Apakah memang mengabulkan aspirasi masyarakat luas berdasarkan hasil-hasil survei itu? Atau sebetulnya memang ada tujuan awalnya yang menginginkan agar partai ini menjadi partai pemerintah nantinya? Ya artinya kita harus melihat secara realistis ya, partai-partai ketika 2014 pasti akan berpikir mengenai kemenangan, akan berpikir mengenai bagaimana berkuasa, bagaimana kemudian berpikir bisa menguasai kursi pilek dengan jumlah yang sangat besar. Ya minimal kita bisa pastikan bahwa PDIP sedang melakukan kalkulasi politik yang sangat matang. Kita tahu bagaimana kekalahan dua kali bertur-tur dalam dua pemilu sebelumnya. Ini kan juga sebuah pelajaran yang berarti buat PDIP, saya pikir untuk belajar, dan sekarang mereka memiliki momentum dengan tokoh baru yang betul-betul memiliki tingkat elektabilitas tinggi, dan itu dimanfaatkan. Jadi suatu hal yang lumrah menurut saya dalam kalkulasi secara elektoral, tidak ada pilihan lain buat PDIP selain memilih Jokowi dan dideklarasikan sebelum pilek, sehingga kemudian mereka bisa mengambil alihkuasaan yang mereka miliki pada tahun 1999 kemarin. Ya sebelumnya kan masih ada megawati di sana yang digadang-gadang juga sebagai capres juga di internal PDIP. Apakah ini ada kekhawatiran sebetulnya? Ini pernah dua kali kalah, ini ada kekhawatiran, agak menakutkan juga kalau sampai tiga kali kalah seperti itu? Ya mungkin ada pengalaman seperti itu yang kemudian dipelajari, tetapi yang jelas ketika mereka membaca survei-survei yang sudah dilakukan, baik oleh Partai LN ataupun internal PDIP sendiri, bahkan saya dengar PDIP memiliki 29 survei yang berbeda-beda yang kemudian mereka pelajari, saya bisa menyatakan memang dari hampir semua survei memperlihatkan ketika Jokowi yang dimajukan, partai ini akan secara aman bisa mulus dalam pertarungan di legislatif ataupun di presiden. Sementara ketika nama Ibu Mega yang dimajukan, walaupun dianggap menjadi simbol pemersatu partai, tetapi dalam konteks secara elektoral resikonya terlalu besar. Kalau kita baca dalam beberapa survei terakhir, andai kata Ibu Mega dijadikan RI1 dan kemudian Jokowi menjadi calon RI2 pun, tetap belum bisa menggapai kemenangan satu putaran, bahkan berpotensi itu bisa mengalami kekalahan di putaran kedua. Jadi saya pikir pada akhirnya ada sebuah perhitungan yang cukup rasional, yang kemudian membuat deklarasi ini walaupun berkesan agak mendadak ya, buat sebagian kalangan itu terjadi. Nah memang pertanyaan selanjutnya adalah, apakah ini kemudian bisa mengubah karakter partai yang selama ini bergantung pada nama besar keluarga Soekarno? Saya pikir mungkin selama beberapa waktu terakhir, kenapa kemudian ini terkesan ditahan-tahan, kenapa terkesan ada politik tarik bulur dalam internal PDIP, mungkin hal internal itulah yang sedang dikompromikan. Bagaimana betul-betul bisa terjadi sebuah kesepakatan, bahwa partai ini tetap terkonsolidasi, nama keluarga Soekarno juga tidak menghilang, ideologi Soekarno tetap harus terjaga, walaupun mereka akan memiliki capres dari sosok lain yang selama ini hanya berkutat di keluarga Bung Karno. Ya, Anda juga mengatakan tadi di awal bahwa ini juga menjadi salah satu indikator bahwa bisa jadi PDIP akan menjadi partai modern yang tidak bergantung kembali hanya pada nama besar Soekarno. Apakah ini menjadi indikator yang sangat kuat bahwa ke depannya PDIP akan betul-betul menjadi partai yang modern dan atas dasar kader seperti itu? Ya, memang harus diakui sebetulnya fenomena fans club yang menggantungkan partai kepada sosok tertentu bukan yang terjadi PDIP ya, demokrat melakukan itu. Gerindra atau katakanlah Hanura melakukan hal tersebut. Ini sebuah permasalahan dalam perilaku pemilih kita yang cenderung belum rasional, cenderung ada sisi feodal. Tetapi sepertinya PDIP cukup menyadari bahwa pada titik tertentu evolusi partai harus bergerak menuju sebuah pengorganisasian yang lebih modern. Ketika ada tokoh yang secara elektoral mulai menurun, ini juga akan berpengaruh kepada partainya. Itu katakanlah yang terjadi pada Partai Demokrat sekarang. Ketika kepercayaan publik kepada SBI menurun, pada saat itu juga tingkat kepercayaan publik kepada partai langsung sirna seketika. Tetapi mungkin tidak terjadi pada level ekstrim. Kita harus akui biar bagaimanapun sosok Soekarno tidak akan mungkin bisa dihilangkan dari partai ini. Karena Soekarno bukan sekedar tokoh yang diidolakan, tetapi Soekarno dengan ideologinya, dengan program-program yang pernah dilakukan, dengan visi-misi besar yang sampai sekarang dianggap masih relevan, itu sudah menjelma menjadi roh partai ini. Bahwa kemudian terjemahan dari ideologi Soekarno ini tidak bisa lagi diartikan sekedar keturunan darah biru dari Soekarno sendiri, ini yang mungkin sudah mengalami proses transformasi. Artinya mungkin sekarang PDIP sudah mulai berani bertransformasi, bagaimana mereka bisa mengejawantahkan Soekarnois itu bukan lagi sekedar keluarga Soekarno, tetapi jangan-jangan ada di sosok-sosok lain, seperti Jokowi misalnya, yang tetap itu dianggap sebagai jelmaan dari Soekarno-Sekarnois yang memang membawa ide besar. Ini proses yang tidak akan berlangsung secara cepat, butuh proses yang tidak panjang, dan itu mungkin baru bisa kita uji pada Kongres 2015 nanti, tahun depan. Ya, Mas Toto, kalau Anda mengatakan bahwa Jokowi ini, ini kan sebetulnya penetapan Jokowi sebagai capres tidak serta-merta gitu. Tentunya ada komitmen di antara Megawati dan Jokowi. Apa kira-kira yang menjadi ikatan di antara keduanya ini? Apakah Tras Soekarno juga harus dititipkan juga terhadap Jokowi, atau bagaimana menurut Anda? Ya, hipotesanya bisa macam-macam. Saya tidak mungkin mendahului Pak Jokowi sendiri atau Ibu Mega, tapi yang jelas begini. Ada beberapa hipotese yang mungkin muncul, dan itu akan menarik ketika kita kemudian akan menganalisis, siapa sih sosok Wapres yang akan mendampingi Jokowi, katakanlah ke depan. Atau kemudian orang akan bertanya-tanya, bagaimana komitmen atau kesepakatan ketika berbicara Kongres 2015 ke depan. Saya pikir, ya, ada hipotese yang mengatakan mungkin Tras Soekarno akan ditempatkan menjadi wakil Jokowi, walaupun saya pikir kalau pola pikirnya sesempit itu akan mentah begitu ya, pandangan-pandangan positif yang selama ini sudah dialamatkan kepada Ibu Mega, yang sudah dianggap berjiwa besar, sosok negarawan yang berani mendengarkan suara publik. Kalau kemudian memaksakan bahwa hanya Tras Soekarno yang boleh mendampingi Jokowi, itu juga saya pikir akan mementahkan persepsi-persepsi positif. Artinya kalau memang betul ada nama Tras Soekarno yang ingin didampingi, dia harus melalui proses seleksi yang disepakati oleh internal partai, termasuk juga mendengarkan suara publik. Yang terpenting adalah mekanismenya. Atau juga ya mungkin kita bisa berasumsi di 2015 nanti baru terjawab, apakah komitmen antara Ibu Mega dengan Jokowi lebih kepada sebuah pengamanan bahwa Tras Soekarno tetap harus, katakanlah menjadi panglima dalam konteks internal partai, yang menurut saya itu mungkin akan lebih bisa dikompromikan, karena kalau internal partai ya saya pikir masing-masing partai memiliki argumentasinya ya. Saya tidak bisa menyalahkan ketika mungkin ada yang mengatakan, biar bagaimanapun dalam proses transisi ini, keluarga Soekarno masih lebih bisa menjadi pengikat partai, pengikat elit. Tetapi kalau sudah bicara bagaimana jabatan publik seperti RI2, menurut saya jangan sampai ini terjadi, jangan sampai tilihan hanya dijatuhkan dikarenakan kompromi antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Tapi bagaimana di tengah-tengah itu tetap didengar suara publik yang kita bisa baca dari survei-survei misalnya seperti itu. Baik Mas Toto, ini kalau kita bicara soal apa yang dilakukan oleh Megawati saat ini, kalau hitungan secara survei seperti itu, ya Megawati akan menjadi seorang kingmaker gitu. Nah, pada saat Jokowi menjadi presiden, apakah dia akan bebas, independen untuk melakukan, apa namanya, mengambil langkah-langkah kebijakan, atau justru Megawati juga nanti bukan hanya kingmaker, tapi juga king supervisor nantinya? Saya tidak berhari-hari berasumsi, tetapi saya bisa memberikan beberapa indikator, yang kemudian, katakanlah indikator yang bisa kemudian kita nilai. Dan itu hanya bisa dibuktikan ketika indikator itu sudah terwujud. Kabinet, itu akan menentukan, dan kemudian akan menjadi indikator yang kemudian buat kita bisa menilai apakah Pak Jokowi ini betul-betul independen. Ketika dia sudah terpilih betul-betul bisa memposisikan dirinya sebagai presiden pilihan rakyat, dan bukan sekedar presiden pilihan nega, atau tidak. Kita tahu bagaimana kompromi politik itu selalu berujung pada terakomodirnya nama-nama yang dititipkan pada kabinet. Itu yang terjadi pada SBJ 2 terutama, ketika terlalu banyak nama orang-orang parpol, dikarenakan ada sebuah kesepakatan politik ketika ingin menjadi capres. Kita juga nanti akan bisa melihat apakah Pak Jokowi akan memiliki kabinet yang terlihat, isinya adalah orang-orang titipan katakanlah Ibu Mega atau PDIP Semata, atau betul-betul dia dipersilahkan untuk membangun sebuah kabinet yang profesional. Belajar dari pengalaman apa yang terjadi pada SBJ dengan kegagalan membangun kabinet. Dan itu hanya bisa kita nilai pasca dari pembentukan kabinet nanti. Walaupun hal-hal pertanyaan Mas Rudi tadi juga sebenarnya akan ditentukan tergantung pada hasil perolehan suara PDIP pada saat pilek juga. Kalau PDIP katakanlah tidak mendapatkan suara yang cukup signifikan untuk membentuk kabinetnya sendiri, otomatis akan ada pertanyaan lain juga. Apakah Jokowi nanti harus terjebak juga dengan koalisi partai-partai lain seperti yang terjadi pada SBY? Banyak hal lain yang di luar dari sekedar pertanyaan apakah Jokowi ini akan sekedar menutupan Ibu Mega atau tidak. Saya berharap bagaimana dan kita belajar bagaimana Jokowi ini menjadi besar ketika dia dilihat bukan sebagai sekedar kader PDIP, tapi sebagai sosok independen yang berani secara profesional bekerja tanpa terpenjara oleh kekuatan politik apapun. Semoga andai kata Jokowi terpilih, itu bisa berlanjut. Baik, terima kasih Yunarto Wicaya telah bergabung. Terima kasih Mas Rudi, Berita Satu. Sama-sama.